Ketika Anda melihat ini, saya akan berada di Indonesia Game Show. Ketika Anda melihat ini, saya akan membahas salah satu game developer lokal yaitu MinSphere. Ketika Anda tanya dulu dengan Pak Wilson, selamat siang Pak Wilson. Selamat siang. Bisa jelasin sedikit tentang MinSphere sendiri nggak? Bisa. Kita sebenarnya grup indie game developer. Kita akan membahas salah satu game developer lokal yaitu MinSphere. Di mana kita semua punya hobi yang sama. Dan makanya itu kita berkumpul satu, ingin membuat game yang bagus untuk Indonesia. Artinya itu dari gamer untuk gamer, bener? Yes. Bener banget. Nah, hari ini akan ada dua game. Bisa jelasin dulu nggak satu persatu gamenya? Apa saja saja? Oke, kita sebenarnya ada dua judul saat ini. Satunya Trigger Night, yang sudah rilis. Satu lagi Luminan Fantasia yang dimana masih beta doang. Mungkin Alpha. Jadi yang satu ini masih tahap development. Yuk, nggak usah tunggu lama-lama. Kita langsung cek aja gamenya kayak apa. Oke, yang pertama Trigger Night. Mungkin sebenarnya game ini adalah dimana kita harus mengatur karakter kita. Supaya bisa selamat dari serangan musuh. Dan bagaimana kita mengatur armor dan weaponnya kita. Nah, ini wave-wave yang akan datang. Dan ini day yang sudah kita lalui. Ini darah kita dan ini stamina-nya kita. Sebenarnya semua perangnya itu, itu sudah auto battle. Jadi kita cuma make a decision with one button touch. Misalkan ada tukang jualan pedang, mau beli, mencet. Dia update pedangnya. Ada jualan armor, mau beli, tunggu dulu. Duitnya nggak cukup. Ada duitnya juga ya? Iya. Jadi kita harus mengatur bagaimana simpan duitnya yang benar. Bisa kan nanti sampai untuk lawan bossnya. Oke. Ini bossnya ini kira-kira di day keberapa ya? Di day 9 sampai 12 biasa nongol ada bossnya. Oh jadi bossnya itu berday berturutur? Iya. Dan game ini kita rilis untuk Android, iOS, dan bahkan saat ini yang paling baru kita rilis untuk feature phone. Jadi game-nya bisa dimainkan di Nokia. Jadi kita sudah porting ke semua game-game seperti hand-handled yang Nokia seperti ini. Jadi bisa sama persis mainnya. Dan game-game ini free download. Free download. Kira-kira kedepannya akan ada update? Kita akan ada update sekitaran November. Dimana grafiknya lebih bagus. Musuhnya juga ada yang baru. Dan kita akan bisa ganti weapon nanti. Grafiknya. Boleh kasih tau sedikit kira-kira kenapa gamer harus main game ini? Main aja. Karena game-nya pertama udah gratis. Kita kan semua suka yang gratis. Dan kedua juga gambarnya sudah anime style. Which is kita banyak yang suka style Jepang kan. Jadi gamer Jepang, eh gamer Jepang. Paling gemar anime harus main game ini wajib. Oh iya. Ini buatan lokal lagi. Itu nilai plus paling khusus. Buatan lokal. Oke. Sekarang kita lanjut ke game kedua. Sip. Oke. Jadi game kedua kita Luminan Fantasia. Which is masih under development. Tapi ini sudah kita rilis battle systemnya. Kita mencoba mengejar kualitas vanilla wear. Which is dari Jepang juga. Dengan style anime lagi. Nah ini salah satu. Cara berangnya seperti game PS1. Masih ada time bar nya. Jadi selama kita, selama musuh belum penuh. Kita bisa menyerang terus. Tapi ada MP nya. Nah musuh penuh. Mereka jalan. Gantian. Kita yang dikebut. Ini nanti ada MP HP semua. Ada item nya juga tapi ya. Yes. Ini lebih ke avatar ya. Kalau untuk yang satu ini. Kita lebih ke kayak. Kita mau ambil job apa. Knight. Atau wizard. Atau div. Seperti biasa. Seperti standard pada umumnya. Tapi game ini akan kita launch. Nanti untuk Facebook. Facebook kita bisa beli rambut. Beli. Apa. Aksesoris apapun itu yang. Kita suka. Berarti ada custom. Ada custom. Customization nya ya. Yes. Itu kan orang paling banyak suka kan. Nah mungkin kita akan release di mobile. Tapi hanya untuk ceritanya nanti. Oh jadi ada versi offline nya ceritanya. Ya offline untuk cerita mengenai dunianya sendiri. Kira-kira nih. Tahun 2013, 2014. Waduh. Semoga sih bisa di 2013 ya. Amin. Karena kita juga. Kita karena kita sedikit sekali. Team nya. Dan semua punya kesibukan masing-masing. Tapi kita coba untuk procedure. Ini untuk saat ini udah di develop berapa lama? Saat ini kita cuma 4 bulan. Dengan grafik seperti ini. Dan kesibukan kami masing-masing. Tapi kita mencoba untuk achievement ini. Untuk lombayi guys. Oke mantapah. Semoga cepat release. Nah itu tadi 2 game dari Minsphere. Developer lokal. Dan. Karena sang studio punya pesan untuk gamer-gamer Indonesia. Kenapa lu harus dukung game-game Indonesia. Gimana? Halo temen-temen. Se Indonesia. Dukung kami game developer lokal. Kaya gitu aja nggak? Kunjungi Minsphere. Ya. Hah? Kunjungi Minsphere. Kunjungi Minsphere. www.minsphere.com Yaah. Sub indo by broth3rmax